Halo para pencinta mainan, kembali lagi di channel One Toys Review Kali ini saya ada paketan lagi dari Tokopedia Tentunya paketan mainan Kamen Rider Nah ini tentunya para pencinta Kamen Rider Akan saya manjakan lagi dengan Shuru Kamen Rider Nanti kita lihat apa isinya, Shuru Kamen Rider apa Sebelumnya kita buka terlebih dahulu Terima kasih telah menonton Ini ada pak? Shuru X13 Kamen Rider Zero No Zero Four Mantap! Wow ini dua kalinya saya membeli Shuru Kamen Rider dengan keadaan baru atau new Atau NISB Wow biasanya belinya Shaken gak berbungkus Ini ada berbungkusnya resmi Dan ini ada Ada bonus Sudah sekalian dengan weapon senjatanya Wuhuu! Mantap gak? Mantap dong! Dan mantapnya lagi harganya sangat murah Ini saya mendapatkan dengan harga 70 ribu Wow mantap sekali Langka sekali dengan harga segitu Sudah dapat weapon bernyata Dan tentunya saya ada diskon 20 ribu dari Tokopedia Dan harga akhirnya yaitu cuma 50 ribu Mantap kan? Ayo silahkan kalian yang suka action figure khususnya Kamen Rider Kunjungi saja Tokopedia Saya jamin harganya termurah dari toko online lainnya Jadi belanjalah di Tokopedia Kita lihat dusnya terlebih dahulu ya Tampilan awalnya ini ya Ada tulisan sudo X Apa ini? Gak tau lah Indinya 13 Ini gambarnya Zero Note Zero Form Nomor 6 Nah ini mungkin Mungkin bunyinya Kamen Rider Zero Note Zero Form Mungkin Nah ini ada Bandai Bandai 2021 Dan di sini ada serisnya Bandai Line Up ini Line Up Sudo X13 Paketannya kalau gak salah ada Si Dino 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 apa itu? Form basic form yang hitam Terus ada motornya Motornya seat A seat B Terus ada Si Zero Note Basic form yang hijau Zero Note ini Dan yang nomor 7 itu Bagian part-part senjata ini Nah belakangnya ini Ada detail wajah Detail bell Detail keseluruhan Dan ini ada Salah satu pose ketika Zero Note Zero Form Membawa weapon tembakan Ini tulisan-tulisan Jepang Ini tulisan-tulisan Jepang Gak tahu apa bunyinya Bawahnya juga kayak gini Nah atasnya ada tulisan Sudo X13 Kamen Rider Zero Note Zero Zero Note Zero Form Langsung saja kita buka Karena saya suka dengan bus Maka akan saya tetap belajar Jepang-tulisan Jepang Jepang-tulisan Jepang Jepang-tulisan Jepang Dan inilah seperangkat Seperangkat Sudo X13 Zero Note yang kita dapatkan Ini ada kepala Ada tuku Tepat senjata Ada juga Tepat tangan Sudah kita keluarkan Ini aksesoris pinggang Yang diletakkan di pindang Ini optional hand Atau optional tangan Dan stand Kepalanya Kepalanya Yang diletakkan Yang diletakkan Yang diletakkan Nunjuk Yang diletakkan Kepalanya Lepas Tepatkan selamat menikmati ini penampilannya belakangnya kayak gini polos warnanya warnanya hanya di sebelah tangan kita ke detail ini detail mukanya wow mantap bagus warna catnya juga bagus ini wow beneran dadanya warna tangannya warna emasnya juga bagus mantap biasanya beltnya gak ada warnanya beltnya polosan merahnya merah marun ini ya bagus bagus keren keren sih nah sekarang kita ke artikulasi artikulasi kepala bisa berputar 360 derajat tangannya wow ini bagus ini gak kayak sudo-sudo lainnya ini bisa 360 derajat ke atas bisa kayak gini oh tapi kesampingnya terbatas hanya segini ke atasnya hanya segini oh bisa ini bisa oke untuk kakinya ini gak bisa ditarik ya sudo x ya oh bisa bisa ditarik ini bisa segini segini ini nya segini ya bentuk dan ini nya oh ini seperti umumnya sudo nah gimana untuk kalian kalau menurut saya bagus worth it kita coba puzzle seperti pada ngacungkan telunjuknya ya kayak gini posinya ya coba kita samakan dengan dusnya sudah sama belum kurang kesini ya ini kesini kurang ke bawah terus terus lagi ini sudah persis sudah lah anggap saja sudah nah mungkin sekian yang bisa saya review kayak gini ya sudo x zeronos semoga kalian suka dan teracuni untuk membeli sampai jumpa di video selanjutnya jangan lupa like dan subscribe dan share ke teman-teman kalian yang suka Kamen Rider sampai jumpa di video selanjutnya sampai jumpa di video selanjutnya